Hai semua teman-teman kembali lagi dengan aku Yusnita di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat lapis leher bagian muka dan bagian belakang tapi sebelum aku memulainya kalau kalian suka dengan video aku ini like video subscribe di subscribe ya guys karena subscribe itu gratis dan beri komen kalian di bawah Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya Nah sekarang kita langsung ke tutorialnya ya guys cara membuat lapis leher blus dewasa bagian muka dan bagian belakang ini aku udah buat di video aku yang lalu tapi hanya masih sebatas mengambil lapis leher seperti ini dari pola ini bagian belakang ya guys ini bagian depan ini Hai bagi kalian yang belum menonton video aku tentang cara mengambil lapis leher bagian muka dan bagian belakang sebaiknya nanti kalian tonton ya guys karena ini lanjutan video aku dari sambungan dari cara aku membuat lapis leher bagian belakang dan bagian muka supaya kalian mengerti cara mengambilnya ini dari pola kalian nanti tonton di video aku ya guys Nah sekarang kalau kita udah mengambil lapis leher dari pola seperti ini ini hasilnya selebar 3 cm ini bagian depan ini bagian belakang selanjutnya kita membuatnya ke kain lengket ini kain lengket ini nanti bisa kalian beli di tempat menjual peralatan bahan-bahan untuk menjahit di toko di tempat kalian terdekat ya guys harganya sekitar 4.000 satu meter untuk lapis leher ini cukup yang seharga 4.000 satu meter guys karena ini banyak macamnya ada yang di atasnya ini ada lebih mahal lagi dari sini tapi untuk lapis leher cukup udah bisa pakai yang seperti ini ya guys Nah sekarang kita langsung ke tutorialnya lanjutan cara kita mengambil lapis leher bagian depan dan bagian belakang kalian perhatikan ya guys ini ada yang lengket itu sebabnya dikatakan kain lengket ya guys bislin yang kilat ini inilah yang yang lengket nanti kita yang kilat ini yang lengket ini kita gosok ke ke kain yang lengket ini dan yang tidak lengket ini guys polos dia maksudnya kesat enggak enggak licin gitu enggak kilat ini nanti dibuat untuk merader tanda jahitan ini untuk digosok ke kain nah sekarang kalian perhatikan caranya ini pinggiran pinggiran kain kain lengket maksudnya yang yang bagian lengketnya ini guys yang punya lem ini yang punya lem kita taruh di bawah seperti ini dan yang tidak lengket ditaruh di atas dan kalian buat seperti ini ini dia pinggiran kain lengketnya kita lipat dua seperti ini Hai jadi cara mengambil lapis leher bagian muka dan bagian belakang ini lipatannya guys sama seperti waktu kita mengambil blus dewasa di kain blus dewasa bagian muka dan bagian belakang itu ya yang udah kita gunting kainnya blusnya maksudnya nah sekarang kita letakkan karena ini tidak pakai kancing depan Hai maka ini harus lipatannya guys ini harus lipatan tidak berbelah jadi kita buatlah di di pinggir lipatan ini kita agak ya secukupnya ke lapis leher bagian muka ini jangan terlalu banyak terbuang sisanya seperti ini nah kalau udah pas dia guys disini disini tidak perlu ada sisa ya nanti yang perlu ada sisa ke atas satu sentimeter nah sekarang kita pentul dulu hai 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 nah udah selesai kita pentulin dah kita letakkan polanya ini ke kain lengket sekarang yang ini di bagian depan ya guys sekarang kita meletakkan yang bagian belakang hai 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 guys yang lipatan ini bukan bahu ini bahu kalian harus lihat mana yang bahu mana yang pertengahan Hai badan ini yang ini jangan bahu ya guys Hai bahu itu Hai tidak bisa lipatan hai 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 lalu kita buat mohon maaf ya guys agak ribut karena disini lagi hujan yang gerimis kita buat sisa jahitannya Hai untuk dijahit nanti ya guys ke blus tersebut ke bajunya maksudnya Ayo kita buat yang punya sisa untuk jahitan hanya bagian atas ini sama disini kalau disini nanti ini pas saja ya guys di gunting dan ini juga yang bagian atas aja yang sisa 1 cm Hai bagian bahu 2 cm ya guys ini bagian bahu nya 2 cm Nah sekarang kita mulai hai 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 kalau nggak nampak biar aku buat tanda merah aja ya biar nampak tandanya ini dia ya bisa satu sentimeter dan disini juga satu sentimeter Hai nah yang digunting nanti ini ya guys ini yang digunting ini terus baru sampai ke sini dan kita masuk misalkan dua sentimeter untuk bahu nya kita mundurin ya bagian belakang karena agak enggak cukup dia dua sentimeter bagian bahu nya kita mundurin Hai sedikit Hai mohon maaf ya guys disini lagi hujan tiba-tiba hujan ya Hai nah sekarang kita masuk ke bagian belakang juga ini bagian atasnya leher ini kita sisakan dan juga satu sentimeter untuk jahitannya ya guys Hai bagian bahu dua sentimeter ya guys bagian bahu belakang sama seperti bagian bahu depan tadi nah sekarang udah selesai guys ini dia kita tinggal menggunting ya Hai kita tinggal menggunting ya hai 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 bagian depan dulu ya ya kita gunting ini kita gunting mengikuti Hai mengikuti Oh bagian bawah ini mengikuti pola ini ya guys pola lapis leher ini hai 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 dan ini bahunya mengikuti tanda yang 2 cm yang kita taruh tadi sisanya dan ini kita mengikuti tanda yang kita buat sisa 1 cm tadi nah ini dia guys bagian depan sudah jadi sekarang kita gunting lapis leher bagian belakangnya sama seperti menggunting caranya sama seperti ini ya yang menggunting lapis leher bagian belakang ini kita ikuti yang yang kita sisakan 1 cm tadi ya guys nah sekarang kita gunting bagian bahunya setelah yang 2 cm kita taruh dan ini kita gunting dan ini kita gunting sesuai dengan mengikuti polanya nah sudah jadi guys ini bagian belakang kemudian kita rudder bagian depan dulu kita rudder nah buka dia seperti kita merudder waktu merudder pola blus bagian muka dan bagian belakang kita buka kita buka dan kita bagi 2 seperti ini ini tadi kurang gunting ya guys sedikit lagi kita buka kita bagi 2 kita masukkan karbon ke tengah lalu kita rudder untuk membuat tanda jahitannya kalau sulit dia guys karena pentulnya kita pindahin pentulnya nah sekarang kita rudder nah sekarang kita rudder bagian sugi 3 nya oke sekarang kita rudder bagian bahunya nah sudah selesai guys guys sekarang kita buka pentulnya ini dia hasilnya lapis leher bagian depan ini yang pilat nanti kita gosok ke kain ya guys yang pilat ini nah nampak kan guys ini dia bagian depan sekarang kita merudder bagian belakang ini kita buka juga kita rudder dulu yang bagian bahunya nah sekarang kita pindahkan karbon ke bagian lehernya kita buka juga ya seperti ini masukkan karbon nah kita rudder selesai guys kita buka tentunya nah sekarang kalian lihat sudah jadikan lapis leher bagian belakang ini dia ini bagian depan seperti ini seperti ini dia nanti nah sekarang kita gosok ya guys itu sebabnya sebelum kalian membuat lapis leher kalian sediakan gosokan dan kain gosoknya sesudah itu kita gunting ke kain ya guys ke sisa kain yang guntingan pola itu ya waktu kita menggunting pola bagian depan dan muka dan pola tangannya itu kita gunting ke kain ya lebarkan seperti ini yang bagian luar kita taruh di belakang di bawah maksudnya yang bagian luar ini taruh di bawah kita letakkan dulu pola bagian depan yang kilat kita taruh di bawah ya guys seperti ini ini yang kilatnya taruh di bawah kita buat seperti ini lalu pentulin supaya enggak geser-geser nah kalau sudah selesai diletakkan sudah selesai dipentul lalu kita gunting mengikuti kain lengket ini ya gunting dia sesuai dengan kain lengket nya ya guys kita mulai menggunting selamat menikmati sudah jadi guys ini dia lapis leher sudah jadi ya guys sekarang kita buat bagian belakang kita letakkan jangan salah ya guys bagian luar kita taruh di bawah lalu kita letakkan lapis leher bagian belakang yang kilat ditaruh di bawah pentulin biar enggak geser-geser lalu mulai kita gunting kalau sudah selesai kita pentulin nah kita guntingnya sama seperti menggunting lapis leher bagian muka tadi ya guys ikuti kain lengketnya aja Sudah selesai guys, sekarang kita mau menggosok kain lengket ini supaya nyatu ke kainnya, ke kain yang warna biru ini ya guys. Kita sediakan kain untuk lapis gosokan ini, gosokkan. Kita gosok yang pertama, lapis leher bagian muka. Kita buka pentungnya satu-satu ya guys, mulai dari mana yang mau kita gosok duluan. Terima kasih telah menonton. Kita gosok, buka pentungnya ya. Kita balik, biar dia makin kuat ya lengketnya. Selesai kan guys, ini dia. Ini bentuk V-nya. Inilah lapis leher ya bagian muka. Inilah caranya ngambil lapis leher ya guys. Tergantung model lehernya. Tapi caranya tentunya kalian udah tau ya dengan menonton video aku ini. Nah, sekarang kita, ini dia ya guys. Untuk kalian perhatikan kan, sekarang kita mau menggosok lapis leher bagian belakang. Kita buka pentungnya. Kita buka pentulnya. Kita cabut ya. Nah, selesai ya guys. Kita balik, biar dia lebih kuat lengket. Nah, sekarang kalian perhatikan, udah selesai dia. Nanti seperti ini. Ini bagian belakang. Ini bagian belakang. Ini dia guys. Atau kita balik seperti ini. Nah. Kalian udah liat kan guys. Cara aku membuat lapis leher bagian muka dan bagian belakang sampai sudah selesai digosok. Ini tinggal kita nanti jahit pinggir bawahnya. Dan ini. Nanti kita menjahit pinggir lapis leher bagian muka dan bagian belakang ini. Sama menjahit pinggir pola blusnya bagian muka dan bagian belakang dan beserta tangannya. Karena itu, tunggu aja video aku ya guys. Cara menjahit pinggir. Di video aku selanjutnya, aku akan buat cara menjahit pinggir dan cara menjahitnya. Sampai disini dulu video aku ini guys. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like video, subscribe, di subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis. Dan beri komen kalian di bawah. Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku. Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video. Dadah. Bye-bye. Bye. Terima kasih.